Aduh, aduh, itu junjungan Anda pengajuan hak anget untuk apa? Tidak terima polling dari hasil suara pemilu. Cuma dapet 17 persen! Hola, netizen yang tercinta. Cak Lontong kembali lagi dengan celetukannya yang membuat sebagian netizen yang berbakti geram. Pasalnya, beredar potongan video Cak Lontong yang mengatakan capek-capek reformasi 98, eh, nepotisme makin di depan. Entah untuk siapa sindiran Cak Lontong tersebut. Seperti diketahui, Cak Lontong terang-terangan membela paslon nomor 23 Ganjar Mahfud yang mendapatkan suara 16 persen versi perhitungan sementara. Sebelumnya, Cak Lontong habis dirujak netizen yang berbakti gegara ngamuk saat kampanye akbar Ganjar Mahfud di Banyuwangi yang pada saat itu ada salah satu penonton diduga pendukung 02. Capek-capek reformasi 98, eh, nepotisme makin di depan. Yang bener aja, rugi dong! Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Capek-capeknya pres kalah, rugi dong! Hehehe, terpatul bilang curang yang ini, yang itu, gak menang, rugi dong! Hehehe, Cak Lontong, yang beneran sih, hehehe, piye kabarmu, piye kabar jagumu, usulatang bahas nepotisme, kamban jenendang jagumnya lucu, aku seneng biar-benar, tapi saat ini kita us, gak lucu, us, gak lucu, iya, jagumu tak sementara jagumu menang. Pasang dia. Masih ngising urung, Lontong, ya udah ngising-ngising-ngising, ngising-ngising, ya, karena orang radong apa-apa ini, rasa melok-melok, daripada kita dibunuh, bodong, masa Indonesia, kita sarapan, naruh kerupuk, Lontong, Lontong sayur, orang tua, karena kita panutan ini, tolong Lontong, seloh, penting gue ngelawak-ngelawak gue, malah udah mau ademayam, ngurasah kagian pola, ngurasah kagian cocok, ngelawak-ngelawak gue, ya, rambi. Tanggete HP secak, request ganjar, 16%! Terima kasih ya, Abang Cak Lontong, berkat Abang Cak Lontong, pas Ronduo menang, ya, jadi ini buat Abang Cak Lontong nih, maaf-maaf nih sebelumnya nih, akustik, jadi ini ada motivasi buat Abang, jadi kalau mau nyampaikan sesuatu itu, dibikirkan dulu Bang, apakah ini umumannya, kayak untuk kita ngasur masyarakat Indonesia, atau tidak, ya Bang? Oke, salam toleransi Bang, sehat selalu Bang. Kalau rugi, nggak usah dibeli, Cak Lontong, gitu aja kok repot, toh kita hidup, sudah ada yang ngatur, mundur. nepotisme yang mana, Cak? Yang ada maksud itu Jokowi, keluarganya Jokowi, setahu saya bukan nepotisme itu, kan melalui kontestasi, kemudian rakyat melilu. Nah, kalau nepotisme itu kan dari saudara, misalnya penakan, jadi anak, diangkat jadi menteri, langsung tunjuk, gitu. Tepun akannya ditunjuk, ntar apanya lagi ditunjuk, masih saudaranya gitu, langsung tunjuk, melalui pemilihan. Kalau ini kan melalui pemilihan, ikut kontestasi, ada lawannya juga, rakyat yang nentuin, di mana nepotismenya, gitu lho. Eh, Teng Lontong, tak omongi ya Teng, ya. Awak mungkin, so ngomong kaya ngunugi, apa rumah sana awak mungkin, yang 98 itu itu, itu melu berjuang, hmm? Apa awak 98 itu, melu berjuang reformasi? Kok bisa ngomong kaya ngono? Rumah sana awak mungkin, paling benar diwih ya Wopie? Ya, uangnya gak usah kaya ngono, sekiranya jagoanmu kalah ya wes, gitu, legowo, gak usah kaya canggam kaya ngonugi, gedik dasmu ya wengok, ya itu, awak itu, dari dunia hiburan, ya itu, gue lihat rejeki ini, yang panggung hiburan, orang usah, sok politik-politik, yang orang paham, ini lho. Makanya, orang-orang di KB ini, kudu belajar, ya itu, kudu bisa menilai, di Singapik, di Singapik, lalu mangsa ini apa, menungsa, rakyat, 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 orang cerdas, semuanya, awakmu, di Yento, ke ijazah jadi, penggemari, Pak Jokowi, awakmu gak pernah, ya kan ngomong, tentang Indonesia, oh gini gini ke, enggak, itu, kamu selalu mendukung, lesa iki, dukunganmu ganjar, rakyat, apa-apa, ini lho, tak ngomongnya, kenapa sih ganjar, kok bisa, kalah itu, itu sebabnya apa, sebabnya dengan, kesombongannya, dia sendiri, noloh, keangkuhannya, dia sendiri, yang menyebabkan, dia kalah, artinya apa, masyarakat rakyat, itu sudah bisa menilai, noloh, awakmu, ini, ojo, pinter, rakyat, ini, ojo, dihabisi, ini bener, ini, ini, ngelek, rakyat, itu, paham, gitu, nah, makanya, ojo, ojo, sembrono, rumang, samui, yuk, ganjariku, nek seandainya, tuh, wongeng, gak sombong, wongeng, gak angkuh, gak kemelinti, gak gemagus, mungkin, rakyat, masih bisa, atau masih punya, toleransi, ya kan, tetapi, dengan keangkuhannya, kesombongannya, makanya, diberi pelajaran, karo rakyat Indonesia, bahwa ini, lho, bahwa demokrasi, itu, adalah, hak, prerogatif rakyat, rakyat yang menentukan, ngunuh, kok, pekok, awak, mui, generasi, pedikalah, karo, jagoan, mui, menang, aduh, caca, kalau ngelawak itu, jangan kebablasan, terus, kalau ngaca, jangan pas habis mandi aja, kalau perlu lagi ngomong, juga ngaca, biar sadar diri, gitu loh, caca, aduh, aduh, itu, junjungan Anda, pengajuan hak anget, untuk apa? tidak terima, polling dari, hasil suara pemilu, cuma dapat 17%, atau mungkin, minta dikasih 5% kali ya, gini loh cac, kalau memang, pengajuan hak anget tersebut, berdasarkan, polling suara pemilu, maka Anda, sebagai politisi, tidak siap kalah dong, padahal, setiap kompetisi, ada yang kalah, pasti ada yang menang, gitu loh, terus satu lagi nih cac, masa iya sih, 58% suara rakyat Indonesia, mau diangget, sama wakil rakyat, aduh, yang bener aja, rugi dong kita, sebagai rakyat Indonesia, salam waras, salam waras, sampaikan salamku, kan gue ucap resmu, ini orang siap kalah, kada nono, orang usahnya pres, kok nangis, ngapun ten, ampun enten niku no cac, lontong, sampaian niku, public figure lung, apa yang sampaian ucapkan, itu menjadi konsumsi, masyarakat halaya ramai, yesing say no, maten terutu itu, tidak seharusnya, jadi job des panjeningnya, cukup jadi penghibur aja, kenal ya, hehehehe, halo cac lontong, kalau ke Jogja kabar ya, mobil sopir gratis, kita ngopi, tak bayari, ngopi, capek-capek, mengguna karir, jadi pelawak, hancurnya, dipilfres, 2024, rugi dong, hehehehe, dang, kamu ngomong-ngomong, tok gue, dong lontong, reny nih, bayu hangi dong, lapengnya, tak ada deni lontong, weh, hem, MV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV,